selamat menikmati sebuah unit 11GB NLR yang bakalan saya review terlebih dahulu kebetulan unitnya ada di belakang saya ini sebelur nah buat kalian yang minat untuk membeli atau meminang sebuah 11GB NLR bisa kalian simak video ini siapa tahu dari kalian ada yang cocok terhadap unit yang bakalan saya review ini oke untuk video selengkapnya ini dia videonya oke sobat lor nah disini saya mau mereview sebuah unit 11GB NLR tahun 2017 dan registrasinya 2018 menggunakan bodi dari karoseri Adiputro barangkali dari kalian ada yang memiliki rencana untuk meminang atau memiliki sebuah unit 11GB bisa kalian simak video ini siapa tahu review saya ini bisa cocok atau mungkin dari kalian ada yang suka dengan unit ini untuk harganya nanti bisa kalian hubungi langsung ke pemilik ya ini langsung pemilik bukan maklar ataupun bukan mediasi ini saya hanya sekedar membantu mereviewnya dan membantu menawarkannya oke kita mulai dari depan terlebih dahulu ya nah ini tahun 2017 registrasinya 2018 Isuzu 11GB NLR tahun 2017 bodi Adiputro nah untuk tampilan di bagian depan secara bodi bisa kalian perhatikan sendiri seperti ini sobat lor di atas sudah ada mahkota ada bandonya juga dan disini ada emblem Adiputro terus disini ada Isuzu grillnya masih grill versi yang lama seperti ini ini kebetulan platnya AD untuk 5 tahunannya platnya masih tahun 2028 masih panjang banget ya hanya saja platnya udah plat putih belum plat kuning ya kalau masalah nanti kalian mau numpang KPS di beberapa wilayah kalian mungkin ini masih bisa karena ini masih tahunnya tahun muda ya 2017 terbilang masih muda oke untuk tampilan di bagian depan bisa kalian perhatikan sendiri seperti ini nah kita lebih dekat lagi ya sobat lor nah seperti ini ini di bagian atas kalau bodi menurut saya tidak ada yang ngeropos ya sama sekali tidak ada yang ngeropos bisa kalian perhatikan sendiri dari hasil video saya cuman memang di bagian bumper sedikit ada yang kayak gini nih ngelembung di bagian bumper kalau di bagian bodi insya Allah saya rasa aman gak tau kita lihat di bagian samping ya kalau di bagian depan saya rasa masih oke ya masih oke semua hanya di bagian bumper sedikit seperti ini ini suara mesinnya real ya sobat lor halus kita lihat di bagian samping kanan nah di bagian samping kanan seperti ini kita lihat dulu di bagian talangan bisa kalian perhatikan sendiri dari hasil video saya karena video saya ini dibuat secara real ya kalian bisa menilai sendiri karena ini posisinya di atas jadi saya tidak bisa melihat secara detail bisa kalian melihat sendiri dari hasil video saya ya kita mulai dari bagian talangan oke seperti apa di bagian talangan nah itu di bagian talangan di sebelah kanan ya untuk kacanya blok tidak ada loket kaca di sebelah kanan gak tau kalau di sebelah kiri kita lihat habis ini nah kita mulai dulu di bagian tengah kalau di bagian kaca saya rasa aman ada stikernya kayak gitu sebentar ya sebalur sebalur sedang sedang apa kita lagi ada adan kita berhenti sejenak ya oke sebalur lanjut lagi ya kita lanjut mereview di bagian samping terlebih dahulu karena tadi di bagian talangan di sebelah kanan sudah selesai kita langsung beralih ke di bawahnya kaca ya di masih di sebelah kanan oke seperti ini tampilan di sebelah kanan bodinya bisa kalian perhatikan sendiri nah seperti ini oke seperti ini ya kalian bisa menilainya sendiri seperti ini oke di bagian bawah ini ada tanki solernya disini sudah ada itu apa semacam stainless pangkon oke seperti ini sebalur kondisi unitnya disini hanya ada yang lecet seperti ini maklum pemakaian wajar oke untuk bannya oh ini bannya saya perhatikan saya perlihatkan ya kalau bannya menurut saya ini masih 50% ini saya membuat video apa adanya real ya sebalur nah ini bannya masih 50% yang di belakang sebelah kanan ya oke di bagian bawah bisa kalian perhatikan sendiri nah selesai nah kita lihat di bagian ban depan kalau ban depannya tebal banget sebalur grafis ya bannya masih tebal banget masih 85% tebal banget bannya seperti ini insya Allah kalau soal mesin aman sebalur bodi juga masih aman ini dijual karena mau permajaan unit si bosnya mau permajaan unit oke di sebelah kiri kita lihat dulu seperti ini kita mulai dari talangan terlebih dahulu ya nah seperti ini kalian perhatikan sendiri ya karena saya tidak bisa mengakses melihatnya langsung ke atas bisa kalian melihat dari hasil video saya ya seperti ini cuma di atas itu ada yang lecet sedikit ini saya bicara apa adanya sesuai yang ada di video ya oke seperti ini terus di bagian bawah kaca bisa kalian perhatikan maaf sambil ada orang solawatan ya ini kebetulan sudah dan duhur selesai oke seperti ini ya sebalur nah di bagian bawah juga ada pangkonnya stainless kanan kiri kanan kiri juga sudah lengkap ya variasinya jadi tinggal pakai siap kerja no PR dan unit ini tidak ada bekas laka atau tidak pernah terjadi insiden laka ya ataupun kena banjir untuk tampilan di bagian belakang seperti ini sebalur nah ini ini tampilan di bagian belakang seperti ini oke seperti ini ini bukan lecet ya tapi ini memang kotor oke oh ini ada lecetnya sedikit terus disini ada lecetnya sedikit maklum pemakaian kenalponnya sudah double ya kanan kiri nah seperti ini terus di bagian atas masih aman cuman disini minusnya menurut saya di bagian loket kaca sobalur loket kacanya kayaknya pecah ini perlu diganti ini sedikit aja ini selebihnya aman semua bodinya masih lempeng bodinya masih lempeng istimewa banget oke seperti ini kalau ban kita perhatikan dulu bannya ini menurut saya masih tebel banget masih 85% istimewa bannya keren bisa kalian perhatikan sendiri nah seperti ini oke kalau di belakang bannya oh ini masih 65% 70% kurang lebihnya seperti ini nah seperti ini bannya tebel banget ya keren banget selesai semua apalagi ya habis ini kita lihat di bagian interior ya sobalur kita lihat di bagian bawah bisa kalian perhatikan seperti apa seperti itu senyap tidak ada yang ngembes oke untuk kaki-kaki saya rasa aman cuman ini kacanya blok ya tidak ada loket kaca di sebelah kanan di sebelah kiri loket kacanya hanya ada satu minusnya loket kacanya ada yang pecah sedikit bukan kacanya ya tapi loketnya sedikit ini karena penumpang di beberapa hari kemarin itu nah sekarang kita lihat di bagian interior sebentar kita mulai dulu di bagian belakang ya lantai-lantai masih aman sudah dilapisi karpet seperti ini motifnya oke seperti ini di bagian dalam nah di bagian door trim masih di sini di putro oke ada cup holder nya juga ciri khasnya di putro seperti ini nah kita lihat di bagian sini di bagian atas pelafon dome nya masih seperti itu ya nah itu ada yang pecah sebalur di bagian dome nya sedikit namanya juga pemakaian mungkin wajar ya tv nya seperti ini kalau di bagian pelafon sini masih di atas ini masih oke banget cover nya juga masih bagus emboss nya juga masih utuh nah itu ini model decking nya atau lover AC nya itu ciri khasnya adiputro ya dia logiga yang generasi 2017-2018 seperti ini nih nah seperti ini oke untuk kapasitasnya ini 20 seat 21 sopir ya jog nya keren banget bisa kalian perhatikan sendiri nih jog nya keren banget ya untuk AC Indomaret yang jelas dingin banget sobat lor ini saya bilang apa adanya minus nya tadi udah saya sebutin apa aja untuk surat-surat masih komplit lengkap pajak kir hidup semua baru dan pajaknya baru diperpanjang kirnya juga udah selesai tinggal pakai tidak ada PR PR nya ya tadi itu yang saya jelaskan oke ini di bagian dalam interior untuk audionya sudah support youtube ya android ini di bagian depan seperti ini nah seperti ini sobat lor ya bisa kalian perhatikan sendiri terus apalagi ya kalau di bagian lantai saya rasa aman kita lihat biar lebih jelas kalian lantai aman ya maaf ini belum dibersihin ya sobat lor karena memang baru selesai nganterin charteran ke ini ke malang baru pulang makanya saya review langsung emboss nya masih utuh ya masih istimewa banget nih emboss nya masih oke istimewa banget bisa kalian perhatikan sendiri disitu ada charger tapi charger nya masih colokan biasa seperti ini masih versi lama bisa di upgrade sendiri nanti kalau misalkan kalian cocok ada juga cup holder nya ducting nya juga masih istimewa emboss nya juga masih utuh oke kita lihat di bagian depan wih jelup masuk nah ini di bagian depan bisa kalian perhatikan sendiri terdapat mic tapi mic nya belum mic wireless masih pakai kabel cuman ini udah android ya nih saya perhatikan dari depan di bagian interior nah seperti ini ya oke ini saya buat video apa adanya real seperti itu oke udah selesai semua sekarang kita lihat dulu di bagian kanan nah bisa kalian perhatikan sendiri ini nih km berapa kita lihat km 200 ribuan 200 lebih sedikit nah ini km nya masih 200 lebih sedikit ya 200 ribuan lah yang jelas kalau apa namanya kalau mesin masih aman istimewa ya kalau mesin menurut saya masih aman oke supelur sekarang saya nyalakan seperti apa kondisi mesinnya bisa kalian perhatikan sendiri ya nah ini kondisi mesinnya masih sinua banget oke supelur ini km nya masih 200 ribuan bisa kalian perhatikan sendiri seperti ini oke seperti ini nah kondisi mesinnya masih aman maxel nya masih tidak perlu diganti tidak pincang aman semua ya seperti ini kondisi mesinnya bisa kalian perhatikan aman bisa kalian perhatikan sendiri aman ya wah panas tidak kuat panas baru dateng jadi kondisi mesinnya seperti ini tidak ngobos aman oke wuh bikin tapi yang jelas kalau mesinnya aman lebih jelasnya kalian bisa ngecek kesini langsung ya A1 langsung pemilik oke seperti itu kalau kalau kondisi mesinnya masih istimewa tidak ngembos tidak ngebos tidak muncrat oke semua oh ya sebalur bagi kalian yang serius atau mau ngecek lokasinya berada di wilayah kediri di bagian timur ya dan ini nomor teleponnya bila kalian mau tanya-tanya atau mau ngecek atau mau tanya-tanya harganya karena saya tidak tahu secara pasti karena si pemiliknya lagi keluar tadi minta izin saya ke si pemiliknya untuk ngeliput unit ini katanya langsung disuruh WA ya ke nomor telepon yang udah saya siapkan di kolom deskripsi atau mungkin bisa kalian simak di video saya nanti akan saya cantumkan juga di video ya soal harga kalian tanya-tanya sendiri gak usah lewat saya langsung ke si pemiliknya biar lebih enak biar lebih leluasa kalian tanya-tanya ataupun mau ngecek unit atau kalau perlu bisa di test drive bareng-bareng sama si kru-nya juga ya oke video dari saya semoga video ini bermanfaat dan informatif saya Indra Strans salam budaya salam pariwisata dan salam seteluran selawase mantap